Banyak orang yang berpendapat Mungkin Anda juga berpendapat bahwa Anda tidak bisa mencapai goals Anda Karena Anda malas Karena ada perasaan yang kurang dimotivasi Kurang tergugah, kurang ini, kurang itu gitu ya Sehingga Anda tidak melakukan itu Anda menyalahkan perasaan malasnya itu tadi Anda menyalahkan, nggak mood, belum mood, belum waktunya Belum serp, dan seterusnya Nah, ini ya, ini yang perlu kita garis bawahi Bahwa kita tidak harus mengukur suatu tindakan kita Itu dengan perasaan suka atau nggak suka Males atau nggak males, senang atau nggak senang Yang kita harus lakukan, ya harus melakukan aja gitu ya Ya, kita lakukan aja Banyak di antara kita itu sebenarnya tahu bagaimana caranya sukses, bener nggak? Kalau saya tanya kepada Anda nih ya Tahu nggak caranya biar lebih kaya? Anda mungkin menjawab Bekerja, bekerja lebih keras Wira usaha, pantang menyerah Harus belajar, dan seterusnya Anda tahu loh Bagaimana caranya agar uang Anda tidak cepat habis di akhir bulan Ya harus irit Nahan diri, menunda kesenangan, dan seterusnya Lalu saya tanya lagi Bagaimana caranya agar tubuh Anda bisa lebih langsing? Olahraga, fitness, lari-lari Atau diet, ganti menunya Misalkan Anda tahu loh caranya Gimana caranya agar Anda bisa punya banyak teman? Ya bergaul, sering menyapa, lebih ramah, dan sebagainya Gitu loh Anda sudah tahu caranya Tapi kenapa kok tidak tercapai juga goals Anda? Ini kan jadi pertanyaan Lalu Anda jawab Ya karena aku masih ada mental block Aku lagi males Aku belum serp Aku malu Aku ragu Aku kurang percaya diri Dan sebagainya Jadi masalahnya adalah Bukan di perasaannya itu sebenarnya Bukan karena mental blocknya itu sebenarnya Bukan karena Anda masih tidak mood Atau males Atau apapun itu masalahnya Bukan itu Masalahnya adalah Anda tidak action Anda tidak melakukan Ya Anda tidak melakukan Jadi kalau misalkan Anda ingin kurus Anda ingin badannya bagus Anda tidak perlu Menunggu perasaan untuk mau berolahraga Atau perasaan mau untuk diet Tidak perlu Asal Anda memenuhi dua hal itu tadi Yang seperti kita sebutkan Kalau Anda Olahraga Kalau Anda diet Anda langsing Bukan Kalau Anda tidak malas Diet Atau tidak malas olahraga Maka Anda langsing Enggak Enggak gitu loh Jadi Anda malas atau enggak malas Ya lakukan aja dua hal itu tadi Pasti Anda langsing Itu kenisianya Sudah langsing itu pasti Pasti langsing gitu loh Jadi Logikanya gampang sebenarnya Logikanya gampang banget sebenarnya Kalau Anda olahraga Kalau Anda diet Anda langsing Gampang kan Tapi kita selalu membentur-benturkan Aku masih malas Aku masih ini masih itu Menyalahkan malas Aku terapi Aku tidak malas deh Aku terapi agar aku bisa Kalau Anda Kalau Anda lakukan aja Anda sudah mencapai golah Anda gitu loh Jadi tidak harus menunggu mood Anda baik dulu Tidak harus menunggu Anda ingin dan sebagainya Tidak harus Tapi lakukan aja Lakukan aja Malas enggak malas Lakukan aja Dengan melakukan itu Ternyata itu bisa berdampak kepada mood Ya Berdampak pada suka enggak suka Berdampak pada antusiasme kita Terhadap apa yang kita lakukan Yang tadinya kita malas itu tadi Jadi ini prinsip behavior activation Bagaimana kita mengaktifkan perilaku kita Itu ternyata ada hubungannya dengan Neuron-neuron kita Yang itu akhirnya membuat Neuron-neuronnya menganggap bahwa Ini ternyata berguna loh Ini ternyata enak loh Ini ternyata nikmat loh Gitu Jadi bukan Mood dulu baru melakukan Tapi melakukan Akan membuat mood Anda baik Bukan Menyukai baru melakukan Tapi melakukan dulu baru Anda menyukai Bisa dibalik seperti itu Dan poinnya adalah Ketika Anda melakukan Anda akan mendapatkan hasil Bukan karena Anda menyukai melakukan Lalu Anda mendapatkan hasil Karena Anda tidak melakukan Mestipun menyukai Tapi Anda melakukan Baru mendapatkan hasil So Sekarang Kita tidak usah terlalu Bahan cerit Atau banyak cerita Tidak usah terlalu Omdo Atau omong doang Kewar-kewar Sangat sini Sangat sini Sangat sini Menjadi Orang yang Banyak cerita Banyak Kewar-kewar Tapi Minim action Gitu ya Sehingga Action itu lebih penting Melakukan itu lebih penting Dan ketika kita banyak ngomong Sangat sini Kita lupa Actionnya itu ternyata lebih penting Daripada omongannya Jadi orang-orang yang Mencapai hasil yang maksimal Seperti yang diinginkan Mereka lebih banyak action Mereka lebih banyak melakukan Suka gak suka Tapi pada akhirnya Ketika mereka sering Melakukan itu Dan mendapatkan manfaat Itu menjadi pola Menjadi pola Dan akhirnya menjadi sesuatu yang Yang mereka sukai Saya banyak Menemui teman-teman saya Yang sukses Yang berhasil Itu karena Mereka Banyak action Ada juga Orang yang Banyak omongnya Banyak idenya Banyak cerita Banyak cerita Tapi Minim Usahanya Jadi ngomong Kalau hidup mimpinya besar Tapi setelah itu Gak melakukan Satu minggu Pingin Setelah itu Males Terdistaksi oleh hal-hal yang lain Mereka gak serius Yang intinya adalah Bukan anda suka Gak suka Tapi Apakah anda action Atau gak action Oke Sekarang saya tanya kepada anda Anda sudah banyak action Atau Lebih banyak Cerita-ceritanya Selamat menikmati Selamat menikmati